Yang pertama sesuai dengan tema bagaimana ketika pemimpin zalim atau jahil terpilih Kemudian cara kita sebagai seorang muslim kepadanya Bagaimana cara berbaikan Tentu di awal pada saat kita harus memilih Maka jangan ikut-ikutan kalau kita tahu orang itu jahil Orang itu tidak ada hubungannya Tapi sebagaimana saya katakan tadi Kalau seandainya ada yang sifatnya terpilih Sudah terpilih Maka kita wajib mentaati Padahal hal-hal yang ma'ruf Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi Kita tidak boleh membangkang selama mereka tidak mengarang kita sholat Di dalam sebuah riwayat yang penuh dengan hikmah Kata Nabi SAW Kalau kalian dikaruniai pemimpin yang zalim Maka bersabarlah Karena waktunya akan berlalu Kurang lebih makna hadisnya begitu Karena waktunya akan berlalu Artinya orang itu akan meninggal dunia Dan akan habis Sebagaimana rezimnya Fir'aun Kemudian Namrud Dan banyak raja-raja zalim Mereka hilang setelah itu Dan mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT Dan tentu saja sekali lagi kita Jangan ikut-ikutan memilih Kalau kita tahu itu adalah hal yang tidak baik Terutama kalau kita tahu jelas tidak baik Tapi setelah mereka terpilih Kita wajib untuk Mentaati pada hal-hal yang ma'ruf Kecuali kalau kita tahu ini memang orang yang layak Maka silahkan saja Apakah pemimpin yang mengharamkan apa yang telah Allah SWT halalkan Dan menghalalkan apa yang Allah haramkan Dan tidak menerapkan hukum Allah Termasuk tagut Karena saya pernah membaca fatwa Dari Muhammad bin Abdul Wahab Bahwa Lima pentolan tagut Nomor satunya adalah syaitan Nomor duanya adalah pemimpin yang zalim Pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah SWT Apakah itu benar? Tentu di sini Kalau dia memimpin Dan ini setelah masuk maksiat Pada Allah SWT Kalau dia melakukan hal tersebut Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan Dan sebaliknya Maka diingatkan Dan ditaati pada hal-hal yang ma'ruf Ditolak apa yang dia Melakukan atau perintahkan hal-hal yang melanggar agama Kalau dia melarang misalnya umat Islam Untuk melakukan satu kegiatan yang memang sudah jelas wajib Maka itu tidak boleh ditaati Atau dia memaksa ke muslimin Untuk melakukan perbuatan yang bisa Masuk pada perbuatan syubhat atau haram Maka tidak boleh ditaati Jadi kan sambil diingatkan Sambil diingatkan Selama mereka tidak melarang kita sholat Maka tidak boleh kita keluar dari pemimpinannya Dan selama memang dia masih dalam pemimpinan Termasuk disini kata ulama Kalau pemimpin tersebut adalah orang-orang kafir Tetap wajib dipatuhi Kalau mereka sudah terlanjur terpilih Pada hal-hal yang ma'ruf Dan ketaatan kita kepadanya Allah akan berikan pahala Karena itu bentuk kepatuhan kepada Allah SWT Kalau hal-hal yang ma'ruf Tapi hal yang tidak ma'ruf Yang berbawa maksiat Maka kita tidak boleh dukung Kalau Tawgut ini sebenarnya istilah yang Allah gunakan dalam Al-Quran Untuk semua pemimpin Semua yang disembah selain Allah Namanya Tawgut Jadi siapapun yang menyembah selain Allah Yang disembah selain Allah Seperti pohon, batu, jin dan seterusnya Itu namanya Tawgut Itu namanya Tawgut Kalau ada fatwa yang disampaikan oleh sebagian ulama' Bahwasannya pemimpin zalim adalah Tawgut Ini menurut saya adalah ishtihad Beliau pribadi Karena ulama'-ulama' panjang lebar Menjelaskan tentang karakteria Memimpin yang zalim seperti apa Kalau dia betul-betul Tidak memberikan hak masyarakatnya Masuk dalam kategori zalim Tapi itu pun dilihat Apakah dia melakukan itu Karena maslahat lebih besar atau tidak Seperti misal ada pemimpin Dia menunda pemberian masyarakatnya Karena alasan tertentu Untuk memberikan sesuatu yang lebih besar Atau mendahulukan orang yang lebih butuh Mereka punya pertimbangan Maka ini tidak bisa dilihat zalim Sebagaimana sering ada keputusan Dari Uthman R.A Beberapa keputusan yang beliau lakukan Banyak orang tidak faham di zamannya Padahal beliau ingin maslahat yang lebih besar Dan setelah beliau meninggal Marah sekarang baru banyak Ahli sejarah yang mengorek Tentang bagaimana kepimpin Uthman bin Affan Baru mereka temukan Oh ternyata ini bijaksana sekali Ini bijaksana Umar bin Khattab pernah mengambil sebuah keputusan Waktu pasukan jihad Masuk ke negeri Persia Dipimpin oleh 30 ribu Di jumlah sekitar 30 ribu pasukan Tapi yang hidup akhirnya Yang sampai tembus ke Madain Ibu kota Persia itu sekitar 18 ribu Itu 19 ribu orang saja Selebihnya mati syahid Ringkas cerita adalah Mereka pada saat masuk Jumlah di bawah 20 ribu orang Dan berhasil merebut Persia yang sangat luas Biasanya dalam hukum jihad Seluruh wilayah itu dibagi-bagi Untuk mujahidin Dibagi untuk mujahidin Haknya mereka Dibagi-bagi rata kepada mujahidin Waktu itu Bilal termasalah satu mujahid Yang pergi ke negeri Persia Dan waktu itu dia berharap Dibagi oleh Umar bin Khattab Ghanima tersebut Tapi Umar bin Khattab Punya keputusan yang berbeda Pada saat itu Umar bin Khattab Memberikan keputusan Kalau ghanima ini Kalau yang sifatnya Harta benda Pedang Emas Itu diberikan kepada mujahidin Tetapi Kalau yang sifatnya Tempat tinggal Tanah Perkebunan Maka beliau mengambil sebuah hukum Umar bin Khattab Menurutkan sebuah titah Kalau itu dibagi dua Maksudnya Dikelola oleh Peminiknya Yang tadinya orang-orang non-muslim Kemudian hasilnya Dibagi dua Diberikan setengahnya Buat mujahid Diberikan setengahnya Diambil setengahnya oleh Peminiknya Walaupun itu adalah Harta rampasan perang Awalnya Bilal gak setuju Ini keputusan Umar bin Khattab Kenapa? Karena kalau dibagi Seluruh Persia Kepada 18,910 orang itu Sangat banyak sekali Sementara Wasyarakat sekitar tempat Secara maslahat Lebih memerlukannya Maka Umar sempat Memprotes keputusan Bilal Memprotes keputusan Umar R.A. Lalu Umar bin Khattab Mengatakan Saya berdoa kepada Allah Di solat malam saya Agar melunakan hati Bilal Setelah tiga hari Berdoa kepada Allah Barulah Bilal Menerima keputusan Umar R.A. Tapi ini kita lihat Ada keputusan yang Pemerintah berikan Karena maslahat dan mentoratnya Dilihat keadaannya Jadi Allah Alam Yang masalah tawagut itu Justru karena ishtihad Tapi tidak bisa Kita Mengglobalkan